Dan pemeriksa untuk mengetahui kondisi terkini terkait persiapan konvoy pendaftaran Cakup dan Cakup Jawa Tegak, kami telah terhubung dengan Gaby Natasha. Gaby, bagaimana persiapan pendaftaran di tempat Anda berada saat ini? Gaby? Ya Agung, untuk persiapan konvoy sendiri yang nantinya rencananya akan dilakukan oleh pasangan calon wakil gubernur dan juga pasangan, maksud kami yang akan dilakukan oleh pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Ganjar Pranowo dan juga Gus Yassin. Hingga saat ini memang sudah mulai terlihat berdatangan pengurus dari DPD dan juga DPW PDI Perjuangan. Namun tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nantinya juga akan ada pimpinan dan juga pengurus dari partai pengusung lainnya seperti Partai Demokrat, Nasdem dan juga P3. Dan tadi juga kami sempat melihat bahwa sudah ada sebanyak 20 delman yang terparkir di halaman kantor DPD-PDI Perjuangan yang nantinya memang akan ikut serta dalam konvoy tersebut. Dan rencananya 20 delman ini akan digunakan ataupun dinaiki oleh pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur. Kemudian ada pimpinan partai yang akan ikut dalam rombongan delman tersebut dan selain itu juga ada tokoh lintas agama dan lintas profesi. Dan selain itu juga bagi para anggota partai pengusung yang memang ingin mengantar pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur ke kantor KPUD nantinya akan disediakan sebanyak 5 bis yang akan di-standby ataupun menunggu di kantor DPD Perjuangan. Dan nantinya konvoy rencananya akan dimulai pada pukul 1 siang untuk nantinya melewati jalan Ahmad Yani kemudian akan berhenti terlebih dahulu di jalan pahlawan atau di depan kantor gubernuran untuk nantinya para pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur disambut terlebih dahulu oleh kesenian budaya yang diikuti oleh 5.000 partisipan. Dan setelah itu nantinya akan berjalan kaki bersama menuju ke kantor KPUD dengan para masasimpatisan yang juga sudah menunggu di jalan pahlawan tersebut. Dan diperkirakan nanti pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur akan tiba di kantor KPUD pada pukul 2 siang hari nanti. Demikian Agung kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Gaby, selamat kembali bertugas.